Anda ingin memiliki usaha di bidang fashion? Dan bingung bagaimana cara memulainya? Hai Sobat Dekan Salting, ketemu lagi dengan saya Rio Christian Toro. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang dunia fashion. Dan bagaimana sih memiliki usaha di dunia fashion? Dan bagaimana sih cara atau tips untuk memulai usaha di bidang ini? Eits, sebelum kalian nonton videonya lebih lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian mendapatkan update-update video terbaru dan membantu kami untuk mendapatkan 10.000 subscriber. Bagi Anda yang ingin memiliki usaha di bidang fashion, pastinya sangat-sangat banyak sekali peminat-peminat yang lain atau persaingannya itu cukup ketat. Kita tahu bahwa data UMKM di Indonesia itu sangatlah besar pertumbuhannya. Terlebih lagi untuk bagian fashion, itu sangat-sangat banyak. Karena apa? Sekarang banyak cara untuk memulai usaha di bidang bisnis ini. Mungkin sebelum saya membahas mengenai bagaimana sih tips untuk memulainya, mungkin saya akan memberikan sedikit gambaran bahwa di dunia fashion atau di dunia usaha di bidang fashion ini, itu sangat-sangat ketat persaingannya. Karena apa? Banyak hal atau banyak orang yang menggeluti, terutama bagi ibu rumah tangga, kemudian mahasiswa, bahkan anak-anak sekolah pun sekarang sudah mulai bisa untuk memulai usaha di bidang ini. Tentunya di bidang fashion. Karena apa? Ini akan banyak sekali ya, pangsa pasar atau segmen pasar yang bisa diraih. Karena apa? Fashion ini kita tidak bisa membatasi umur. Umur sekian, umur sekian itu tidak bisa. Karena apa? Fashion ini benar-benar bebas. Ya, benar-benar bebas. Tetapi target pasar itu masih bisa ditentukan segmennya. Mungkin sebelum membahas lebih dalam, saya akan memberikan gambaran apa sih keuntungannya ketika kita menjalankan bisnis di bidang fashion ini. Nah, yang pertama adalah tentang peminatnya. Keuntungannya di bidang fashion itu adalah peminatnya sangat-sangat banyak. Kita tahu mulai dari bayi lahir sampai dengan orang yang sudah langsia pun, fashion ini tetap jalan. Apalagi mode-mode sekarang anak-anak muda semakin berkembang gitu ya. Seperti kasus yang viral kemarin di Cittayam Fashion Week. Ya, mungkin bagi teman-teman yang tahu, yang familiar dengan ini, itu adalah satu gambaran bagaimana dunia fashion ini berjalan atau bergerak. Itu benar-benar sangat-sangat cepat. Sehingga peminatnya pun juga akan sangat-sangat berkembang dengan pesat. Jadi, tidak melihat umur berapa, golongan mana, dari daerah mana, itu tidak melihat hal itu. Jadi, pangsa pasarnya akan sangat-sangat besar. Kemudian, keuntungan yang selanjutnya yaitu berkaitan dengan produknya. Nah, produknya sendiri itu kita tahu kalau di dunia fashion itu mungkin hampir semua tidak memiliki expired. Kalau masalah mode, mungkin beda-beda cerita ya. Ini berkaitan dengan produknya. Produknya sendiri itu bisa lebih tahan lama, karena tidak ada masa expired di situ. Karena apa? Karena dari bahannya sendiri itu juga tingkat kerusakan produk itu sangat-sangat kecil. Sehingga bagi Anda yang ingin memulai bisnis ini dan ingin memiliki stok tersendiri, itu tidak usah ragu. Untuk masalah stok nanti bisa diperhitungkan berapa sih yang harus saya stok. Kira-kira model segini bisa nggak ya? Jadi, untuk masalah urusan stok itu tidak masalah. Karena apa? Karena dari produknya sendiri juga lebih tahan ya dibanding produk-produk yang lain. Kemudian yang selanjutnya masalah media atau marketnya. Bagaimana cara kita atau media apa kita melakukan pemasaran itu cukup-cukup banyak. Apalagi sekarang di Indonesia gitu ya, marketplace sudah sangat-sangat banyak. Jadi, kita bebas bisa memilih di marketplace manapun. Bisa dari Instagram, Facebook, bahkan TikTok, ada juga Shopee, BliBli, Lazada, dan lain sebagainya. Banyak sekali wadahnya. Jadi, dunia fashion itu lebih banyak diterima oleh masyarakat Indonesia. Kemudian yang selanjutnya yaitu untuk di dunia fashion itu sangat-sangat mudah sekali dijalankan. Karena apa? Di dunia fashion, kalau kita ngomong di distribusinya gitu ya, di distribusinya itu memang sangat mudah. Karena apa? Kita tinggal ambil dari produk sen, kemudian kita memasarkan ke konsumen. Di mana konsumennya itu kita tahu bahwa pangsa pasarnya itu cukup besar. Ya, pangsa pasar di dunia fashion cukup besar. Sehingga untuk masalah pemasaran itu tinggal teknis-teknisnya saja. Kemudian yang terakhir bisa menjadi sarana penyalur hobi. Nah, mungkin khususnya bagi Anda yang perempuan gitu ya, yang memiliki hobi fashion itu bisa menyalurkan hobi ketertarikan di dunia fashion saya seperti ini. Dan coba untuk ditularkan juga kepada pihak-pihak lain. Maksudnya seperti apa? Yaitu dengan cara menawarkan. Nah, coba dong, apa namanya? Saya sudah bikin ini nih baju yang model kayak gini, coba pakein, kemudian diposting dan lain sebagainya. Bisa juga dari dunia fotografer juga. Jadi, nggak cuma Anda sebagai perempuan mungkin ya yang suka di dunia fashion, bisa juga sebagai fotografer. Wah, bajunya modelnya bagus nih, bisa dong di foto-foto dan lain sebagainya. Nah, ngomong-ngomong mengenai keuntungan tadi ya, sudah saya sebutkan beberapa keuntungan-keuntungan bagaimana sih cara memulainya di bidang fashion ini ya. Yang pertama adalah tentunya kita harus bisa menentukan target pasar, seperti yang saya sampaikan tadi di awal. Bahwa target pasar atau marketnya di Indonesia di bidang fashion ini sangat-sangatlah besar. Kalau kita mencakup semuanya itu sangat-sangat sulit, saya akui. Jadi, kita harus bisa menentukan target pasar kita, apakah fashion kita ini dipakai untuk balita, apakah untuk anak-anak, atau di remaja, atau mungkin yang bahkan orang yang sudah tua, atau orang-orang tua, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu tentang strategi marketing. Banyak sekali strategi marketing yang bisa diterapkan, apalagi sekarang di dunianya sudah online. Di dunia online ini kita sudah bisa dikatakan kita bisa langsung bertemu dengan pembeli langsung. Jadi, pangsa pasar kita bisa lebih terspesifikasi lagi, gitu ya. Strategi marketing terutama berkaitan dengan online ini akan banyak sekali cara. Salah satunya yaitu dengan bekerjasama dengan influencer. Influencer-influencer ataupun mungkin selebgram lah kita bisa bilang seperti itu. Kita bisa memakai jasa mereka dengan memasarkan produk-produk kita. Kemudian yang selanjutnya yaitu yang keempat, yaitu tentang trend atau modelnya yang berkembang. Di dunia fashion saya akui sangat cepat sekali perubahan modelnya atau trendnya, gitu ya. Mungkin minggu ini sudah trend yang misalnya warna kuning, kemudian minggu depan itu akan sangat cepat sekali berubah menjadi warna hijau, kasakan seperti itu. Hal-hal seperti itu harus Anda sadari, ya, bahwa trend yang saya pasarkan dengan trend yang berkembang saat ini itu sudah berapa lama. Dan itu akan menjadi satu resiko juga tentunya bagi Anda. Resikonya apa? Yaitu tentang stoknya. Stoknya. Kalau kita terlalu banyak stok juga, kemudian saat pergantian mode lama ke mode baru dan kita tidak bisa menghabiskan stok kita, itu akan menjadi problem. Karena itu akan berpotensi sekali menjadi dead stock atau produk yang sudah tidak bisa kita jual lagi. Untuk tips yang selanjutnya, yaitu tentang pemberian diskon. Mungkin bagi Anda yang baru merilis usaha di bidang fashion, sebaiknya Anda menggunakan atau memberikan diskon ini. Mungkin tidak diskon di produk, bisa jadi kita berikan fasilitas dengan gratis ongkir. Karena seperti yang kita tahu, di Indonesia ini cukup luas. Jadi ongkirnya pun juga bervariasi, gitu ya. Misalnya teman-teman kita di daerah timur, mungkin harga produknya dengan ongkirnya bisa dikatakan harganya sama. Karena memang tingkat pengirimannya atau jarak pengirimannya itu juga cukup jauh. Apabila kita berikan gratis ongkir, mungkin tidak sepenuhnya 100%. Bisa jadi kita tanggung sebagian. Atau kita berikan maksimal gratis ongkirnya di angka yang sudah ditentukan. Itu akan memberikan impact atau akan memberikan respon dari target pasar yang sudah ditentukan tadi. Oke, sebelum kalian selesai nonton videonya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Supaya kalian tidak ketinggalan nih update-update video dari The Consulting. Dan kalian bisa membantu kami dalam mencapai 10.000 subscriber. Nah, itu tadi adalah tips bagaimana cara memulai usaha di bidang fashion. Sampai ketemu lagi pada video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!